Tapi sekarang film Indonesia gimana sih Jok? Film Indonesia sebelum pandemi Jok lu gak kepikiran nulis buat sinetron gitu Jok? Yang kemarin rame Jok yang sebuah sinetron Iya yang anak kecil poligami 15 tahun dipoligami Jokoh Anwar Jokoh Anwar Jokoh Anwar Wah ini luar biasa Gokil Kalo kalian mengenalnya Jokoh Anwar sebagai sutradara Sekarang sutradara top kali ya Oh bukan top lagi bro Tapi kalo kita mengenalnya sebagai seseorang yang beberapa tahun lalu Telanjang ke Circle K Udah gak ada di Google tuh udah gak hapus Oh iya? Kok lu bisa gak hapus ya? Masih dong masih Jujak digital mana mungkin hilang Jadi itu awal-awal Twitter ya Jokoh? 2009? 2009 itu gara-gara apa sih ya? Caruan? Engga gua tuh gak bisa tidur Terus gua bilang kalo gua Apa? Dapet follower 3000 ya kalo lu ya Sejuta? Engga 3000 Twitter ya? Twitter kalo dapet follower 3000 gua bakal Belanja ke Circle K Lanjang Hahaha Dan dalam Masa masak Suram Dilakukan akhirnya Iya Itu dalam waktu berapa lama tuh? Dalam waktu Satu malem 13 ribu Tuh Tapi itu lu pake color ga? Engga Engga Bugil-gil Kan ada yang ngikutin kan? Tapi kalo ada yang bilang Tanpa selembar benang pun tuh salah Karena gua pake kaos kaki waktu itu Gak taruh di biji kan? Gak taruh di biji kan? Gak taruh di sini Gak taruh di sini Ini gak ada Biji gak ada Terus abis itu Tapi lu orang-orang pernah ngeliatin loh? Gak maksudnya pernah ngeliat Kayak kasirnya Jadi waktu itu kan Zaman-zaman gua sering protes ke politikus kan? Banyak Kampanye-kampanye tapi gak pernah Apa? Tepatnya janji Dilaksanakan Terus waktu itu gua Zaman-zaman Ini baru pertama kali gua cerita nih Kejadian itu Pas kan? Gila Langsung diangkat Terus Zaman-zaman gua gak bisa tidur gua Apa namanya itu? Insomnia Insomnia Terus gua Nge-tweet yang ngaco-ngaco gitu lah Terus gua bilang kalo misalnya gua Akhirnya Jam 8 pagi gua bilang kalo misalnya gua bisa Dapet follower 3000 di twitter Gua bakal kesel oke deh Lanjang gitu Itu twitter masih sangat menyenangkan waktu itu ya? Menyenangkan Dan itu lu sebetulnya ngasal aja kan? Ngasal Dan gak ada Jaman sekarang kayak Pusing ya Kayak ngomong apa aja salah gitu Wah salah bener Ngomong apa aja salah gitu sama Kalo itu lu Tipis gua ya Tipis dari awal Iya Kalo sekarang lu lakukan itu Pastikan kasus dan berbuntut hukum Iya Yakin banget gua Karena gua baru baca berita tadi Gua baru di twitter Udah ditangkep dua orang Bugil Yang telahnya di atas motor Taruhan bola Gitu Ya kalo lu bugil ya naik motor apa gitu Lalu bang Kurang chill ya Iya Tapi gapapa sih Jok Jadi either way Terus gua nge-tweet itu Gua tidur Terus gua bangun Dibangun sama Leo Leonardo Jok What the fuck have you done man? What the fuck have I done? What the fuck have you tweet? What the fuck have I tweet? Terus Nge-check you twitter? Gua check you twitter Anjing Anjing Anjingnya kenapa? Anjing lu ngeliat apa? Kejadian Karena di retweet semua orang Termasuk Waktu itu Johnny Depp Katanya Wow Jadi ada Johnny Depp nge-tweet Dia bilang who the fuck is Joko Anwar Sama nge-retweet Tweet gua itu Karena trending Karena trending Trending worldwide Worldwide Ya udah kata Leo Bro lu ga mundur dong Engga lah maksud gua mundur Akhirnya ada yang nemenin gua Leo Zika Sally Molly Surya Oh ada Molly juga ya? Ada Zika Ada Anggun Culap yang pegang Anggun yang pegang kamera Sama beberapa temen Gua lagi akhirnya ikut Karena kita minta Minta informasi dimana Shreknya yang kosong gitu Ternyata semua Shreknya udah diisi Shreknya pertama Diisi sama bikers Shreknya kedua Shreknya kedua Rame-rame Iya nungguin Terus kita denger kan pas kita lewat Engga disini kok dia mau tanyang disini Bongo liat bijinya seberapa besarnya Gitu-gitu kan Wah akhirnya Wah gua kalo ga mati malu Mati digebukin nih Jadi kita cari-cari-cari Oh Nazira juga waktu itu ikut Bubu ya Bubu ikut Dan akhirnya Bubu yang memanage sosial media kan Iya 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 Dia nge-tweet apa segala macem Apa-apanya Update nya sama dia Sampai TV mau Mau ikut Radio mau ikut Sebesar itu ya Isunya Dan waktu itu jadinya Bukan kayak Dihujat engga Engga Disupport malah Disupport karena kan lo udah Udah promise Lo bikin janji Lo mau menaikkan janji lo Ya udah kita support gitu Dan ga ada yang maki-maki Gitu ga ada Gua aja nungguin Anjing Gua nge-retweet Gua sama satu orang yang nge-retweet Terus 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 akhirnya Ya udah Lewat di Bintaro Sektor 2 Ada Circle K Ga banyak orangnya Gua bilang stop stop Gua harus ngelakuin ini sekarang Karena gua udah ga kuat lagi gitu Terus gua buka baju kan Mau buka celana Kata si Nazira Kata Bubu Bang bang jangan bang Lu abang gua bang jangan bang Gitu kan Pake lagi gua masuk ke dalam Terus Rencananya Culap Bakal Pegang kamera Ngerekam Dari dalam mobil Zik Nyetir Terus Nazira Bubu Sama Leo Mendistrek Mas-mas serpakenya Ada dua orang waktu itu kan Jadi bakal ngomong Apa segala macem Belanja juga lah Ternyata Ga ada pembeli tuh waktu itu Tapi ada mas-masnya dua atau tiga orang Jadi si Nazira Bubu Sama si Leo Pura-pura beli Belanja Gua masuk ke dalam Gua buka baju Gua telanjang Udah kan Tapi karena dari dalam terang Di luar gelap Ga keliatan ada Culap megang handphone Eh megang kamera Jadi gua Kok ga ada kamera Gua udah telanjang Gua udah telanjang ga ada kamera Jadi gua teriak dong Jadi gua teriak Culap Gitu kan Pas gua teriak culap Mas-mas serpainya Noleh Bubu noleh ZEP Kayak freeze gitu kan Gak ada dua detik freeze Mereka ngeliat Hah? Gitu kan Terus si Leo Bang bang ada energin ga bang? Terus ibu Bang bang ada hodong ga bang? Eh Kata abang bang Ada Ada Terus Ternyata ada diambil Udah gua keluar Terus gua keluar Gua pake baju Terus Ya udah kita drive away Terus si gue kata-kata Leo And circle K will never be the same again Ya udah Terus gua tweet A promise A promise It's a promise A politician Karena Itu kan bukan cari senciter Menunjukin bahwa Janji harus tepatin Janji harus tepatin Tapi kan gua Gua tuh orang yang paling Itu buat gua berat banget Karena gua orang yang paling tidak secure Sama Bentuk badan lu Bentuk badan gua Gua Sampai sekarang aja kalo gua ke gym Gua tuh pake Pake Kaos Amal legging kan? Amal legging Amal legging Amal legging Amal legging sama gak pake celana Jadi apa sekarang Jok? Tapi hal itu Gana leggingnya Hal itu membuat lu Lebih ini dong Engga Karena gua tuh orang yang paling Gak Pede lah Ini gua baru tau lu Masa sih lu kayak begitu Bukannya lu tuh yang pede banget ya Bukan bukan Gua tuh orang Banyak orang yang Salah paham tentang gua Nah ini nih Engga Gua orang yang paling gak percaya diri Karena Waktu kecil gua dibilang jelek Sama nyokap gua Serius lu? Iya Dulu kok pengen banget jadi bintang film sebenernya Jadi gua pengen jadi bintang film Terus kalo ditanya sama guru Mau jadi apa Mau jadi bintang film bu Terus satu 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 kelas gini Slow motion gitu Ini kayak di film-film Gitu kan Terus 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 abang gua yang ngeliat dari luar Nungguin gua pulang sekolah Ketawa juga Iya Gini Mati loh gua ajar Ntar pulang Terus gua pulang Terus gua pulang ke rumah lari gitu kan Masa kata si ibu dia gak bisa jadi bintang film Gitu kan Kau kan jelek Gitu kan Ya ampun Buset Terus gua pulang ke rumah lari gitu kan Mama Mama Masa kata si ibu dia gak bisa jadi bintang film Kenapa? Karena katanya aku jelek Gitu kan Dia tengok Yang gak gitu-gitu amat Gak jelek-jelek amat Gitu Gitu Terus saat itu gua jadi kayak Menghilangkan Cita-cita gua Untuk jadi seorang Bintang film Akhirnya gua beralih ke Jadi filmmaker Apa yang buat lu Bisa Bangkit lah akhirnya Dari Kan mental lu kan kena juga tuh ya Iya dong Dari kecil begitu Jadi gua tuh dari kecil Dari umur 5 tahun Gua udah tau film Gua udah nonton film di bioskop Umur 7 tahun Gua udah jalan sendiri Dari rumah gua Sekitar 45 menit Untuk ke bioskop 7 tahun Jadi gua itu Besar Dengan menonton film di bioskop Jadi lingkungan gua tuh Gak kondusif Buat seorang anak tumbuh Dan terkembang Jadi gua lahir di Medan Nama tempatnya itu Lu lahir di teater 2 ya Kalo gak salah ya Gua di Medan Di sebuah tempat yang gak kondusif Pada waktu itu Di Amplas Marindal gitu Dan terkenal lah tempat itu Yang Jadi setiap hari Gua melihat Oh ini Apa namanya Geng Berantem Bukan ini Geng Motor Bukan Geng Motor Gak usah disebut namanya Tapi Apa namanya Grup Kepemudaan gitu loh Ormas Ormas Kepemudaan Yang cinta ini Cinta bangsa Apa segala macem Tapi setiap hari mereka berantem Bukan cuma pake Tangan kosong Pake pisau Samurai Di depan gua Dan lu lihat sendiri itu Gua bukan cuma ngelihat mereka Berantem bentrok Pake senjata tajam Gua tuh beberapa kali ketemu Ada tukang Sate Misalnya Tukang sate padang Namanya Ajo Panggil kita Ajo Terus suatu malam gua bilang Joe, 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 sate padang Walaupun gua kalo beli sate padang Karena gua miskin Gua gak pernah beli sate Jadi Beli sate padang Sate Lontongnya aja ya Nah pada waktu Oh gitu Oh Terus pada malam itu gua bilang Joe, Joe, Joe Sate Terus dia lagi dorong Gerobanya Dia noleh ke gua gini Setangannya lepas Ususnya terburai Ini film horor loh Engga Jadi di tikam cantik Di ujung sana Jadi tikam cantik tuh Artinya Kalo di medan ditusuk Puter kiri puter kanan Aduh Keluar ususnya Tapi kan Tukang Sate musuhnya siapa? Dia dipalak Diminta sate Gak mau bayar Dia minta ditusuk Pada waktu itu Pake anak jumbatan Kelapa gaduh Nah jadi Yaudah Jadi ususnya terburai Tapi 3 minggu kemudian Dia udah jual lagi Gua dari kecil Paras Misalnya kelas 2 SD gitu Gua pernah pulang kan Telat gitu Dari mana kau? Kata mama gua Dari situ Dari situ Kenapa gua kayak gitu? Dikasih beler Hah? Dikasih cimeng gue Nah 2 SD Uwur.. 2 SD Wah Kau jatangi sama mama gua Aku ditarik sama mama aku Ini di kalian bisa cerita Kalo di TV biasa gak bisa cerita Iya Ditarik Mak lu minta juga? Iya Woy dusap yang kasih ini ke anak gua Minta Ditarik sama nyokap gua Itu orang-orang Anak-anak muda yang nongkrong Yang tadi Engas jadi gua pulang sekolah Godus Dia bilang Sini kok Ngisip beler Panggilannya beler Gak tau beler Dari beler, dari beler Kalo nge-sepler tuh cerita nanti ya? Anjing Terus nyokap lu gimana? Ya udah, terus nyokap. Pokoknya situasi di tempat gue itu kacau banget tempat tinggalnya Jadi gue melarikan diri dari kehidupan sehari-hari nonton film di bioskop Dari bioskop lah gue belajar tentang bagaimana berperilaku Respect each other, kehidupan lebih baik, keluarga yang lebih baik Kayak tempat lain selain tempat tinggal gue Kota yang bagus, apa segala macem Jadi gue pengen tadinya mau jadi bintang film Tapi kemudian mau jadi pembuat film Dengan harapan gue bisa bikin sesuatu yang menginspirasi orang juga Film apa jok yang pertama buat lu kayak Wah ini gue harus jadi nonton terus gitu Apa sih ada awalnya kan? Banyak ya Kalo ditanya film apa yang pertama kali nonton di bioskop tuh agak susah Karena gue film-film kungfu, jaman dulu film Shaolin Full Diagram, Full Fighter Terus.. Bioskopnya bukan yang di.. Ya kalo daerah Jakarta aja tahun segituan kan masih belum yang 21 dan lain-lain kan? Bioskopnya namanya Remaja Teater Film-film lama pak dong? Ya kan? Film-film lama, telat 2 tahun Lama banget dok Jaman dulu gak gak? Jaman sebelum tahun 1990 Film Indonesia Eh Bioskop Indonesia menayangkan film luar itu telat 6 bulan sampai 2 tahun Jadi udah lah Karena belum ada distributor yang masuk Terus akhirnya Ya udah gue nonton film di bioskop Nah Bioskop Remaja Teater itu Kalo hari Minggu dia ada Methenish Show Methenish Show Jam 9 sama jam 11 Bayarnya 100 rupiah Nah gue bisa Ngumpulin duit Nonton Masuk dalam bioskop Itu keluarga lu gak ada yang suka nonton selain lu? Apa? Jadi lu sendiri? Tapi kalo misalnya sehari-hari misalnya gue mau jalan nonton sendiri Itu kan gue gak punya uang Jadi gue nonton dari lubang angin Jadi jaman dulu itu bioskop karena langsung di jalan dan tidak ada air conditioner Cuman ada baling-baling kipas angin Ada ventilasi Ventilasi itu bentuknya begini Panjang menghadap ke atas Jadi kalo lu nonton lu bisa dapet 3 per 4 layar Nah gue punya temen Jadi gue punya temen Namanya Daud Jadi dia selalu nemenin gue Untuk nonton di bioskop itu kalo gue nonton dari samping Tapi dia gak suka nonton Dia punya hobi kalo misalnya dia temenin gue nonton Gue lagi nonton dia boker Sebuah hobi banget ya? Itu gak tau mungkin toilet di rumah dia gak bagus Tapi suka banget disitu Jadi kalo gue nonton disitu Gue ngeliat ke kiri nonton film Ke kanan dia boker Dan selalu ngadep gue Jadi gimana gitu Terus tapi keliatan filmnya 3 per 4 lu bisa mengerti isi ceritanya dong ya kan? Bisa mengerti Walaupun teksnya berarti gak kebaca Iya Kan 3 per 4 ke atas kan buat 3 per 4 ke atas Bisa tapi gue gak merhatiin teks sih Ngikutin cerita, ngikutin gambar apa segala macem Dan dari gue bisa nulis kelas 1 SD Gue tuh setiap kali nonton film gue pulang ke rumah gue tulis ulang ceritanya Jadi Wow wow Barang yang dibuang sama bosnya Jadi Dia Ketemu orang Ngebuang barang Diambil sama dia Dia tuh hoarder Jadi barang sekecil apapun disimpen Iya Jadi Bosnya itu sering ngebuang Buku catatan Notebook Yang Gak ada itunya Gak ada sampulnya Sampulnya itu cuma karton Oh iya Zaman dulu tuh dibuang Zaman sekarang kan Fancy ya Cua mahal Zaman dulu gue udah pake itu Jadi tuh diambil sama dia Ditaruh rumah Dan ini tuh yang gue pergunakan Untuk menulis Cerita film yang gue tonton Sampai gue kelas 6 SD Itu udah segini men Tebelnya Dan itu dari film-film yang lo tulisnya lo tonton? Dari film yang gue tonton dari umur 7 tahun itu Eh lu semiskin apa sih Jok dulu Jok? Keluarga lu Oh iya? Itu nonton 100 rupiah gitu Tapi maksudnya keadaan keluarga lu sendiri semiskin apa Jadi bokap gue dulu itu tukang becak Waduh Bokap gue tukang becak Dia kerja di bengkel itu Setelah gue umur 3 atau 4 tahun Jadi All his life dia memulai karirnya Karir profesionalnya sebagai Profesional becak driver Oke Iya iya Kalau lu 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 Nah itu Kapa gak setelah film? Sabah 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 Nanti belum sampai ke sana Terus Nyokap gue itu Ada beberapa profesi yang dia lakukan Tapi Ketika gue sudah lahir dan membesar Dia itu bekerjanya Membesar lagi membesar Dia itu bekerjaannya Ini Angsuran kain dari satu warung ke warung lain di pasar Oke Jadi dia bawa kain Lu nonton film Promotan Aja Anam Gue nonton Nah itu nyokap gue Jadi semua film gue itu pasti ada elemen dari kehidupan gue Si Tara Basru itu adalah nyokap gue Dia bawa Kain Dan menjajakan Menjajakan Dari satu warung ke warung lain Gitu Jadi ya setiap hari Dia ngasih Berharap orang mau beli Apa namanya kainnya Yang dia bawa Dan Sering dia Hari-hari tertentu Ngider hanya untuk menagih Dan gue sering diajak Dan sering kali Orang ini gak bisa bayar pake uang Bayarnya dengan apa yang mereka jual Tukang cendol Ya gue makan cendol Tukang cukur rambut Ya gue dicukur Walaupun rambut gue pendek Gue bilang Ma ini udah pendek udah cukur Udah pangkas ya pangkas Pangkas gitu Akhirnya pangkas Untuk mencari tau bentuk Dari skenario drama itu seperti apa Jadi gue kelas 5 SD itu udah bikin drama Terus gue SMP udah bikin SMP kelas 1 gue udah Mengadaptasi The Merchant of Venice nya Si William Shakespeare Untuk Acara 17 Agustusan Untuk acara Lu nulis Gue mendirect dan menulis Teater Untuk acara kampung lah gitu ya Untuk acara sekolah Oh sekolah Kalau di kampung gak? Maksudnya di 17an 17an gitu Di kampung enggak Di kampung gue itu tidak Sama sekali tidak bergaul dengan anak-anak Ya karena lingkungan itu Yang lu bilang tadi itu kan Dan ada satu hal lagi yang belum bisa Belum siap untuk gue ceritakan Gue simpen nanti untuk film Jadi ada sesuatu yang membuat Gue dan keluarga gue itu Dimusuhi di kampung itu Wah Penasaran ya? Ini orang yang nonton nih Orang kampung-kampung gue Cua Tapi lu kakak punya Gue punya kakak satu Perempuan lebih tua 15 tahun dari gue Terus Abang gue Lebih tua 8 tahun dari gue Tapi lu hidup dengan kasih sayang gak dok Jok? Jadi karena Gue terlalu jauh berbeda sama kakak-kakak gue Hidup sendiri Nyokap gue kerja Bokap gue juga Pulangnya baru sore Dan Kakak gue Abang gue ya hidupnya Udah jauh dengan hidupan mereka masing-masing Tapi bokap nyokap lu gak yang keras Yang mukul gitu gak kalau waktu kecil? Enggak Enggak ya? Berarti dengan kasih sayang Enggak Bokap gue tuh gak pernah ngomong sama gue Gak pernah ngobrol Aduh Ngobrolnya juga Kalau gue pulang ini film apa? Boboy Udah lama Udah habis Gak pernah komunikasi Kalau sama nyokap gue Nyokap gue sayang banget sama gue Sangking sayangnya Kalaupun Dia gak punya uang Untuk ngasih makan yang proper Gitu Kalau misalnya ada uang Dia selalu beliin satu ayam Atau satu ati ampla Atau satu rendang Hanya ku sebut gue Jadi pas kita makan Kalau kebutuhan lagi makan Ada semuanya Terus lagi makan Semuanya cuma makan pake nasi sama Ikan asin sama telur Tiba-tiba Dia buka lemari Sulap Masih ada Rendang di depan gue Terus Tentunya abang gue gini Kayak jaman nyimeng ya Kayak jaman nyimeng ya Jaman nyimeng udah abis ya Ada sulap Masih ada bos Masih ada bos Bokap lo orang Batak Bokap lo orang Batak Complicated Itu gak usah lah Ntar aja tuh film Gak bisa disimpen itu Disimpen Gundala 2 Gundala 2 Terus abis itu Jok lo kan berarti Kuliah udah mulai serius dong di film berarti Nah terus gue Gue tuh dari kecil tuh Strive for prestasi men Jadi gue dari kelas 1 SD Sampai kelas Sampai lulus SMA Juara Juara terus Dan bukan cuma itu Gue tuh semua kegiatan gue ambil Semua kegiatan gue ambil Dan piala tuh Sekolah gue Misalnya SMP itu gue ngumpulin 17 piala Buat sekolah gue Dari mulai lomba cepat tepat Gerak jalan Sampai tarik reaksi baru men Waduh lo Dan itu loh semua Ya Either gue sendiri Atau gue secara Barang-bareng tim Pokoknya selalu lidernya gue Nah Waktu SMA Kelas 1 SMA Naik ke kelas 2 Gue jadi pas kibrakan nasional Di Istana Negara Wah sempet jadi pak kibrakan Pas kibrakan nasional gue Pas kibrakan nasional gue Macam nih Kalau udah lulus lo harus Lo harus membayar sejumlah uang Untuk Untuk Sebagai pledge dari family lo Untuk Untuk ya gak tolong Untuk biaya apa Tapi gue bilang gue gak punya uang Jadi kalo misalnya gue Gak bisa berangkat Karena gue gak punya uang It's okay gitu Ternyata mereka support Gue bikin acara apa Mereka organize apa Untuk fundraising Jadi semua orang Bikin sesuatu nyebut Dan akhirnya lo berangkat Akhirnya gue berangkat Akhirnya gue berangkat Berapa lama juga lu SMA Gue lulus SMA disana Jadi gue lulus SMA 2 kali Jadi gue pulang dari sana Lulus SMA Pulang ke Medan Gue Di sekolah gue Lulus lagi setahun lagi Jadi 2 kali lulus SMA Dan itu yang buat Bahasa Inggris lo lancar Juga disana berarti dong? Atau emang sebelum berangkat Udah jago bahasa Inggris? Udah jago dan gue pinter gue Wow 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 Kan gue bilang gue strive for prestasi Iya iya prestasi Jadi kelas 5 SD gue udah les bahasa Inggris Sementara yang lain belum gue udah les bahasa Inggris Tapi dengan 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 Tadi background lo cerita Kemiskinan lo itu Lo masih bisa tuh les bahasa Inggris Masih bisa Les bahasa Inggris masih bisa 600 perak Jaman dulu Oh sey Nah satu hal ya Walaupun gue miskin Nyokap gue itu selalu Apa namanya Mempresentasikan gue ke dunia ini Sebagai anak yang tidak miskin Jadi Baju gue harus Ganti setiap 3 bulan 4 bulan Jadi baju gue selalu celing Baju seragam ya Selalu celing Dan gue selalu kayak Oh baju gue udah gak kepake nih Yang 3 bulan lalu Gue bisa kasih ke temen gue Jadi orang melihat gue Oh Berada nih Berada nih Apa tujuan nyokap lu kayak gitu apa? Orang have Buat apa tujuan nyokap lu apa? Kira-kira Nyokap gue tuh kayak malena men Jadi walaupun miskin Dia dananannya keren Jadi dipake rock span Kalo dia gak bisa beli Dia jahit sendiri Gitu Jadi kalo dia keluar Masih ada jok sekarang jok? Gak ada 29 yang meninggal Kalaupun dia keluar rumah Walaupun nanti dia Bakal ganti Pakai sarung menjajahkan Pakai yang Tapi dia keluar rumah Dengan Dengan rock span yang bagus Pakai blouse Ciknya malena Shhh Malena Kalo bokap masih ada? Gak ada Gak ada juga 2000 200 tahun ya Setelah SMA dan lain-lain Tadi pertanyaan Batman Nah jadi SMA Kan gue pengen Gue pengen jadi filmmaker ya Terus Gue bikin Gue cari tau lah Kalo misalnya Mau sekolah film Ternyata ada Di sekolah lo ya Yang di IKJ IKJ Cuma satu Cuma satu Terus gue tanya Tetangga gue Ada yang saudaranya Temennya Dari saudaranya Wah Rumit Rumit Terus gue tanya Biayanya berapa? Ada ini untuk Apa? Praktek apa segala macem Beli roll film Wah gak sanggup Terus gue mikir Gimana caranya ya Gue tetap bisa belajar film Gue cari tau Oh ternyata di ITB Ada liga film mahasiswa Gimana lo bisa belajar Megang kamera Yaudah Karena gue pinter Yaudah gue masuk ITB Bisa pilih Oh itu dari seleksi Berarti ada testnya? WPTN WPTN Oh maksudnya Oh iya iya Terus Apa ITB nya Aeronautical engineering Waktu itu gue tanya Yang paling susah itu apa ya Ada beberapa termasuk Aeronautical engineering Teknik penerbangan Itu juga kayak Gue sama temen gue Namanya Himawan Lagi makan Burger murah gitu Di pinggir jalan Tiba-tiba Gue tanya sama si Mawan ini Wan lo ngambil apa? Gue ngambil Oh oke Gue kayak masuk ITB juga deh Mau belajar film Hah? Emang ada? Ada liga film mahasiswa Oke oke Lo mau masuk apa Jok? Tiba-tiba Ada pesawat Gitu Pesawat tempur Gue bilang Di ITB yang paling susah apa? Dari keterbang susah Oh Oke nih Ah jadi dia nyari yang paling susah Tiba Lo kayak gitu karena Memang gak banyak yang minatin Atau memang karena lo Gue suka tantangan aja Wah wow 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 Nilai Gila Bayi Babi celeng Suka celeng Terus akhirnya long akhirnya Ya udah Kata si Mawan Temen gue Iya, kalau lo masuk nyerna Penerbangan Jok Lo kayak Tom Cruise di Top Gun Oh, soalnya Lo pakai wear pack Lo pakai wear pack setiap hari Lo jalannya Wah, tegap gitu Lo bisa pakai anting satu Itu anjing gitu kan Apa namanya ini.. Pelontos pake RPEC Gue langsung pake kacamata ribet S**t, keren banget ya Referensinya Top Gun Milih cuma itu doang pilihan lo Aero itu doang Dan masuk ke situ ternyata gak Top Gun Gak Top Gun sama sekali gak Top Gun Tapi lo dapet sesuatu gak dari situ? Lulus? Lulus lah Lulusnya 4 setengah tahun Cuma biar bisa ikutan liga film itu doang kan? Nah ketika gue masuk Situ gue mendaftar di liga film mahasiswa Gue gak terima Karena gue gak melakuin tugas-tugasnya Ada beberapa tugas yang menurut gue gak masuk di akal Bikin pengumuman, apa bikin Rules apa Rules apa sih biasanya? Peraturan di karton Manila Dan semua anak yang harus ikut 50 orang harus menulis gunung buat apa Iya, iya, iya Dia bilang kalo lo mau masuk lo bikin dulu Jangan tanya-tanya Ya kalo gue mau masuk lo tanya-tanya dulu dong Kalo pas buat gue baru gue Joko banget Joko banget Akhirnya gak masuk Itu paling tujuan utama lo kan? Akhirnya yaudah Akhirnya gue di kampus Ya udah Cuman kehidupan kampus biasa Sama nge-band Gue cari duitnya dari nge-band dan nulis Buat Jakarta POS Berarti niat lo untuk bisa megang kamera segala macem Belum-belum kesampaian dong? Belum tapi karena anak kitab itu banyak orang kaya Akhirnya gue pinjam handycam mereka Untuk gue bikin film pendek Tapi sebentar lo belajar aero-aero itu Lo gimana tuh? Gue tuh pinter kalo gue mau belajar Gue bisa Gue males belajar Nilai gue juga biasa aja Tapi suatu hari gue bilang oke gue belajar deh Terus gue baca sebentar Terus gue nyanyi-nyanyi Youtube Terus temen-temen gue Lo jangan nyanyi doang dong Belajar dong Iya gue udah belajar kok Akhirnya gue dapet A gitu Apa sih? Belajar apaan sih kalo kaya gituan Jok? Aero... apa yang machine itu? Aero nanti kalo nginiring itu Ya... Buat pesawat? Iya buat pesawat Basically Mendesain pesawat Ini katanya kalo pesawat lagi mau gue katanya Dia bisa betulin di... Di atas Di udara Biar gue yang masuk Pesannya adalah pak Kalo nilai kuliah kalian mau dapet A Nyanyi lah Youtube Gak, gak Gak secetek itu Terus akhirnya gimana Jok? Sampai akhirnya lu bisa udah masuk bener ke film gimana? Lu ini kritikus dulu kan di wartawan Jadi akhirnya gue lulus dari ITB Lulus ya S1 ya? Lulus 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 Sarjana teknik gitu Tergolong cepet gue 4,5 tahun lah Lulusnya Teknik lagi Teknik Terus akhirnya gue lulus Gue pindah ke Jakarta Gue melamar ke PPH kan? Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Lulus ini di PH Nah, ini saya suka film Saya ingin melamar dari PH mana aja lu masih inget gak? Semua lah yang ada waktu itu yang bikin semuanya Semua? Iya Miles termasuk? Belum ada? Miles kayak belum Oh belum Punjabi berarti? Adalah pokoknya Temen-temen gue semua sekarang ikut Nanti cari-cari lagi suratnya Itu jangan diteritain Karena itu untuk nanti filmnya Gak semua Gak semua Gak semua Gak semua Terus sudah lo apply-apply itu? Gak keterima Gak keterima terus gue pikir gimana caranya Jadi gini men Dalam hidup ini Gue tuh punya yang namanya GPS Goal, plan, and strategy Jadi gue punya goal Gue mau jadi apa Gue bikin plannya Plan itu adalah step-stepnya nih Kesini Kesini Strategi itu kalau misalnya Talk plan gue gak bisa maju Either gak punya uang Ini Gue bikin strategi supaya Tetap bisa maju Move forward Walaupun jalannya zig-zag Termasuk ya kayak ITB tadi Termasuk gue Memutuskan untuk jadi wartawan Karena kalau gue jadi wartawan Gue harus pikir gue bisa interview Orang-orang yang di film kan Jaman sekarang lu tinggal mention di Adsos Wah gila sampai segitunya Ya kan? Oke, gue jadi wartawan deh Ajing Gue jadi wartawan kan gue juga udah pernah nulis Jakarta Post gue jadi wartawan Gue ngelamar di Kompas sama Jakarta Post Waktu itu Terima dua-duanya Gue tanya sama Kompas Terima kasih pak Saya mau tanya Kapan saya mulai bisa meliput ya? Gitu kan Hah? Meliput apa? Kata bapak Untuk jadi wartawan Anda pendidikan dulu Anda pendidikan dulu 6 bulan sama 3 bulan Nanti latihan apa segala Setahun juga ya Waktu itu ya? Sekarang gak tau Lama nih Lama nih Lama nih Ketemu sama editornya Namanya Bang Basri Bang Basri Saya bisa mulai ngeliput kapan ya Bang? Tiga hari Gue milih cek Akhirnya kerjaan lu meliput Beneran Kelapangan lu Meliput Jadi gini Gue pikirnya gini Gue gak tau naifnya gue Bodohnya gue Gue kira jadi wartawan Lu bisa ngeliput apa aja Ya kan Ternyata Lu jadi wartawan Lu ada assignment-nya Ada desk-nya gitu Jadi desk pertama gue adalah national Termasuk politik Dan akhirnya gue sering nongkrongnya di DPR Apa namanya itu? Bukan ini Gusdur Tempat Gusdur Jagakarsa Ciganjur 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 Terus disitu lah gue sering Cari berita apa segala macem Dan Waduh gak bisa ngeliput itu ya Pak Saya kalo mau ngeliput Mau ngeliput tentang film gimana ya? Liputan tentang film itu Feature Desk Gak bisa Untuk jadi reporter di Feature Desk Lo harus paling Belajar lo di Kompas 6 bulan Sama aja Balik lagi Dua tahun katanya Dua tahun biasanya Waktu itu Terus Tiga bulan setelah itu Gue ditempatkan di Desk Metro Dan gue setiap hari Di Ini Kedoya Ita Kepolda Metro Jaya Jadi gue nungguin ini Nungguin berita Ada orang dirampok Ada pembunuhan apa segala macem Ada apa segala macem Pak ada apa ya hari ini Ke Bapak Ininya kan Bapak Humas Hari ini ada kasu ini ini segala macem Oke Pergi ke tempatnya Interview orang Cari beritanya apa segala macem Baru telpon Boss gue Dan pada waktu itu Gaji gue kecil Betul-betul Susah banget Aha Dan gue Salah satu Dari sedikit orang Jadi wartawan pada waktu itu Yang gak punya handphone Jadi gue gak punya handphone Waktu itu Pager pun gak punya Akhirnya gue dipinjemin pager sama kantor Jadi susah banget gitu Yang membuat gue bertahan pada waktu itu adalah dua Men Apa itu? Lagunya Beck Yang mana? Loser? Enggak Lagu pertama Midnight Vultures apa? Aduh apa judulnya? I want to divide Sex Lost Sex Lost Dan lagunya Elvis Costello There was a checkpoint Charlie Lo penggemar Elvis Costello banget ya kayaknya Gue Hidup gue Diselamatkan tahun 97 Oleh Elvis Costello Gue dulu suicidal Pernah Waduh Tahun 97 Mike Muir Pada waktu itu Suicidal tentative Indonesia Very very Indonesia Banget 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 Parah ya Kris ekonomi Dan gue juga Ada pergulatan Internal Batin Apa segala macem Ribet banget Gila Itu Slummy banget Dan gue pada waktu itu Ngeband Gue bikin lagu Dan gue nulis Puisi Nyanyi loh Jok Nyanyi Terus? Nulis puisi Puisi gue tuh gelap banget semuanya Jadi Semakin lama gue semakin slumming Yang menyelamatkan gue adalah Beberapa hal Album Elvis Costello Mighty Like a Rose Lagu pertamanya itu I'm Trouble Sise Pada waktu itu gue ganti lah gendernya Ke gue I'm Trouble Sise Pokoknya tentang seseorang Yang merasa dirinya Very very In big shit Big trouble Terus ada Orang bilang kayak gini Which is Dalam kepala gue itu Elvis Costello muncul di depan muka gue Di depan pintu Langsung ngomong Ketika gue udah gak bisa ini Jadi gini Sorry gue lupa Waktu gue kuliah Gue bertahan hidup Karena udah gak ada uang Jadi uang kiriman Dari Kampung Gak banyak kan Bokap Nyokap gue miskin Akhirnya Gue dari nulis Dari ngeband Tapi tuh gak banyak juga Band aja Setelah dibagi-bagi Dapatnya satu orang 35 ribu Dan langsung gue bayar hutang Sama temen-temen Pada hari itu juga Jadi gue makan Setelah ngeband Kita makan dipecel lele Gue cuman makan kepala lele Karena temen gue cuman ngasih kepalanya Lo bisa tanya nih temen-temen gue nonton nih sekarang temen band gue nih Lo gak makan Jok? Enggak gitu Ini kepala lele Itu pun lele Akhirnya gue makan kepala lele sama nasi Dan lele nya pun gak digoreng kering ya Jadi Basah-basah gitu Gue minta goreng lagi Karena suatu waktu ya Jadi tempat pecel Di tempat pecel lele itu Atau warung-warung itu kan ada botol saus ya Botol saus yang luarannya udah kering-kering gitu men Terus temen gue pincanda Jok lo gak makan? Gak Kenapa? Gak ada uang lo ya? Iya Gak ada uang gue Lo jilat bersih gue kasih 5 ribu gitu ya Bener ya taruh uang lo Gue jilat men Gue jilat lebih bersih Mana uangnya gue makan sih Itu kan hitam-hitam yang merah-merahnya Itu Itu tuh Ada tuh Temen-temen gue yang nonton coba tulis Band lo namanya apa sih? Band lo apa namanya? Jacobians dulu Jacobians Jacobians Dulu kita di Ohara 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 Bandung Oh Bandung Radio Ohara Cafe Bandung Sama Riff kan dulu disana Oh iya Riff cabut apa segala macem Terus kita masuk disitu Terus kita akhirnya Di Pacific Place BIP Eh Pacific Place Pacific Club Pacific Club Pacific Club BIP Terus gue ke Ci Amplas Gue beli Terus gue jual lagi temen-temen gue Dan gue jualnya pake Narasi Oh Dimulai dengan gini Men Tot banget Apa sih? Ini lagunya keren banget men Gila Gue Terus terang satu artuernya Ulang-ulang terus gitu Lagu apa? Ini soundtrack Batman Gue bilang kayak gitu Batman Forever Keren ya? Keren banget gila Anjing men Itu muter banget kepala gue Coba-coba Gue penyim deh Lo beli aja deh Gue ada store lagi Gue jual Gue belinya 5 ribu Gue jual 10 ribu Gitu-gitu Dapet 5 ribu 5 ribu gitu kan Jualan gitu lah Nah jadi Beberapa kaset Beberapa kaset yang Jadi waktu gue yang depresi itu Gue udah ngurung diri gue di kamar Gak Makan gak minum apa segala macem Gue udah ready to go Mungkin gue kayak drama king gitu ya Jadi Menghantar kepergian gue Gue butuh soundtrack Gue ambil kaset Sekenanya gue men Gue puter Lagunya Album Elvis Costello Mighty Like a Rose Coba kalo ambil Bopak Costello Gak 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 Nah itu Terus All grown up Jadi All grown up And you don't care anymore And you hate all the people That you used to adore But look at yourself You see you still so young You haven't earned the weariness That sound so jaded on your tongue Jadi lo tuh belum Lo tuh belum layak untuk mengaku jaded Menderita Karena You still so young men Itu lagu kedua setelah itu How to be dumb Don't you know how to be dumb Jadi kayak gue di doer Weh goblok lo tau Weh ayo Gitu Di kamar lo berasa kayak Elvis Costello muncul gitu Kayak lo tuh Gitu kayak Gue tidur Gue merasa diri gue Duduk gini Dan Elvis Costello di depan gue Ngeramahin lo dengan nabal gue Gue langsung bangun Gue langsung bangun Gue langsung bangun Buka pintu Gue mandi Pake baju mau ke kampus Pake tas Gue bawa gerbang jatuh Blup Blackout Pas rumah sakit Blackout Blackout Pingsan Pingsan Bendanya Anjing Dia gak 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 under substance juga Cuma Itu berarti menyelamatkan lo bener Kalau misalnya lo Fast forward dulu ya Fast forward dulu Jadi Elvis Costello ini kan adalah bapak gue Bapak gue Katanya tukang gerinda tadi Bukan Bukan Ngentok bagus banget nih kaset Ternyata Elvis Costello itu tukang gerinda Terus Fast forward Fast forward Fast forward Tahun 2004 2014 2015 Aku lupa Jadi Elvis Costello itu bapak gue ya Mengantarkan gue Tadi yang gue ceritanya Ya Udah lah dia yang menemani gue Paman gue ada Nick Cave Waduh Waduh Borchman Call Itu adalah salah satu yang membuat gue kuat Jadi setelah gue dibangunkan sama Elvis Costello Diperkuat sama Borchman Call Gitu Ya kan Pokoknya Semua Nick Cave Itu buat gue adalah Gospel of life Kecuali murder balance Karena kalo denger murder balance Gue mungkin bulu diri lagi Bahaya Nah jadi akhirnya Oke Gue kan betul-betul Bapak gue Elvis Costello Jadi semua 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 pelajaran gue Diajarin sama Elvis Costello Iya Can we agree On just this one I'm gonna change my life All this useless beauty Oke Dari album One of the best Lu kayak ada sebuah film Apa Anak kayak gitu Peris kayak lu tapi Bruce Springsteen Ada Ini karena semua Lagu dari Elvis Costello Pertama All Beautifully Written Dia itu adalah Poet man Like Gila Kalo 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 Setara Allen Ginsberg lah Kalo Allen Ginsberg bisa bikin lagu Walaupun dia pernah Bikin ada musikalitasnya Musikalisasi Tapi Elvis Costello man Every Song It's cinematic Hmm You can See the character Dan ada character's artnya Ada perjalanan segala macem lah gitu ya Jadi Semua hidup gue tuh diajari Setelah tahun 97 itu diajari Mainly sama Elvis Costello Hmm Gitu Jadi gue Beberapa kali gue pergi kemana-mana Mau bisa berkesempatan Nonton Elvis Costello live Gue gak mau Kenapa? Gue takut kecewa Wah Kan kata orang ya Ya bener-bener Ada-ada Gue gak pernah baca Elvis Costello biografinya apa Karena gue pernah baca sedikit Tidak 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 Terus Tidak 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 Aku akan melindungi itu Hari ini kita akan kembali di masa, bertemu banyak orang Cuma aku, dan lu juga menuju gue Sampai orang di sebelah gue terganggu Aku dan lu, ya kenapa nih bocah? Enggak deh Sampai orang di sebelah gue, maaf Maaf Oh bro Itu pengalaman spiritual buat gue Nonton The Best Costolo di LVA Akhirnya gue ketemu sama hero gue Dan dia tidak mengecewakan Gitu loh Lu gak ada kecewanya buat dia Dia jenius Salah satu yang The Best Gue tau lagu dia everyday I write the book ya Everyday Gue kasih Gue kasih pengenalan dari playlist gue Introduksi dari Elvis Costello Tadi kan, sekarang kalo lu balik Kalo misalnya gak ada lagu itu, lu bunuh diri kan? Pada masa itu Oh iya? Bunuh dirinya apa Jok? Enggak itu mau buat film yang ketiga Udah, jangan-jangan terlalu dikorek Banyak film-film itu gak jadi Gitu kan? Gitu kan? Oh tapi lu sempet Lu kepikiran mau kelar udah hidup lu? Udah gue lakuin tapi gagal Sudah mau lakukan? Ya berarti memang belum takdirnya dan doyok Tapi semua orang tuh ada jernihnya loh Jok udah gak dengan.. Makanya kekuatan musisi itu ya Film atau apa, karya itu Lu bisa menyelamatkan? Makanya gue sangat liat sama film-film tentang musik yang mengubah hidup lu Makanya film kayak almost famous tuh buat gue Gue udah kayak pergi ke tempat yang suci setiap kali gue menonton film itu secara berkala Setiap berapa bulan sekali gitu Film-film kayak gitu Wah hidupnya dia ini juga ya Yoi Gue mikir dia kayaknya orangnya Santai-santai aja gitu Anjing santai Ternyata Lucu, gue tuh Fast forward lagi nih Ketika gue bikin film kalah Ada beberapa orang dari media yang pengen nonton duluan Pengen nonton duluan, hari ini dia nonton nih Nonton, terus dia bahkan gak nonton men Dia main SMS Gini Ngomong sama temen-temen ya Terus udah filmnya selesai, udah selesai makasih ya Gue pulang, sudah nelfon gue Jok Kata gitu Ya Kita tadi membahas kenapa kita gak suka film lo Gitu kan Iya kenapa dibahas Gak suka ya gak suka aja lah gak apa-apa gitu kan Engga tapi kita udah tau jawabannya Oh yaudah gak apa-apa gitu Lo gak mau denger jawabannya apa Ya kalo lo mau ngomong, ngomong aja gitu kan Karena Lo tuh orangnya no problem Jok Maksudnya Ya lo kan hidupnya enak dari kecil lo Sangat Terlindungi banget sama keluarga lo Sama orang tua lo Jadi ketika lo mencoba untuk membuat film Yang ada muatan sosialnya Itu gak nyampe Maaf ya Jok Eh gak apa-apa makasih ya Nanti akan gue jadikan input untuk lebih baik lagi Ya gimana lo Di sebelah gue ada temen baik gue Hera Diani Terus Hera Diani Siapa? Si ini Kenapa? Ya tadi dia baru nonton film ini Terus Ketanya apa? Ya filmnya gak ini Karena gue orangnya non problem Maksudnya? Ya karena hidup gue dari dulu nyaman banget Hah? Hera langsung guling-guling di lantai Wuhuuu Kalau ada orang yang paling Bermasalah kayaknya lo Terus akhirnya film pertama lo tuh By the way Disclaimer ya Yang gue ceritakan lo tadi Itu hanya Seper sepuluh dari All those Ya pasti tau Things Yang Gak appropriate untuk diceritakan Iya 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 Nanti jadi gak lucu lagi itu lo Iya 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 Ketin memang sengaja ngundang lo Memang untuk deep Lebih ke deep lagi sih Lebih yang dark-dark gitu ya Amu tau gak soal Joko lebih parah lagi ya? Buat film keempat Tapi lo gue tau gue Nama lo tuh Ini nih gue ceritakan juga nih Oke Gue punya film Path Project gue adalah sebuah Film autobiography Judulnya Coming Home To Punish Mother Coming Home To Punish Mother? Ya pulang untuk menghukum ibu Waduh Dan film ini Akan gue buat kalau misalnya gue udah Jago bikin film Eh? Oke Udah bisa semua Aspek Lu kurang jago apa sih Jok? Ya belum lah masih belajar Bisa terrealisasi dengan baik Karena ini sesuatu yang menurut gue penting banget Oke kita bahas sekarang soal film Film pertama lo berarti Apa? Tadi kan belum selesai jadi Lo udah bosan sama gue ya? Belum Yang mana tadi? Akhirnya gue ngelamar kemana-mana gak jadi Jadi wartawan Oh iya tadi ceritanya bener disitu ya? Gak 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 jadi wartawan Jadi wartawan Kita nonton film Kita nonton film Gak nonton Iya jadi wartawan Kecepatannya kebanyakan tadi Jadi wartawan kan gak keterima Akhirnya Gak bisa membuat gue Jadi wartawan kayaknya Gak bisa membuat gue jadi bintang film Jadi pembuat film Gimana ya? Akhirnya gue berpikir Gue jadi kritikus film deh Paling gak Itu bisa gue kerjakan Dan di spare time gue Sambil gue melakukan tugas gue Sebagai wartawan di desk itu Pertama kali gue bikin Resensi film Crouching Tiger Hidden Dragon Ini masih di Jakarta Post Jakarta Post Filmnya pertama kali Tayang di Asia Pada saat itu Belum ada di luar Jadi gue nonton Gue bikin Gue kasih ke editor gue Dia bilang ini bagus Bagaimana kalau Kita kasih kamu kolom Khusus Gue udah kasih kolom Namanya non shownya sama Still Paying Buat gue untuk bikin Review film Jadi gue bebas Nonton film apa aja Gue nulis Film itu Jadi Deket dengan film Gue pikir Ternyata gue jadi kritikus film Dibenci orang Oke Gue taunya itu Dia termasuk kritikus film Yang gak disukain Gitu sama Pekerja film lah Ini menarik juga Untuk dibahas Bagaimana menjadi kritikus film Sebenarnya Jadi pokoknya Akhirnya gue Tapi akhirnya Gini Akhirnya gue bilang gini Boleh gak gue Fokus di kolom gue aja Gak boleh Kata Kata bos gue di Jakarta Post Oke kalau kayak gitu Saya resign Tapi kalau saya resign Boleh gak saya keep the column Kenapa? Karena ini bukan passion gue Pak Untuk ngeliput hal-hal kriminal Atau segala macem Walaupun Salah satu Berita kriminal yang gue liput Jadi film Kalah Yang orang dibakar di Terminal Atau segala macem Yaudah You keep the column Akhirnya gue jadi column Dan akhirnya gue bisa Jadi freelance Menginterview beberapa orang film Salah satu yang gue interview Adalah Nia Dinata Pada waktu itu Gue interview Nia Dinata Di Kalina Syirah Film Akhirnya kita diskusi soal Skenario Dan akhirnya dia bilang Kok lu bisa ngomong soal Skenario film? Aku juga nulis Skenario teh Oh iya Mana skenario lu? Coba gue baca Terus gue kirim jam 6 sore Jam 11 malam dia telepon Dia bilang Kita harus ketemu besok Wow Terus gue bilang gini Gak bisa gue siwuk Anjing Teteh tau Teteh tau Berarti Arisan dulu sebelum jadi Joni Tapi kan dia nulis kan lo di Arisan Di Arisan gue nulis Dan jadi Astrada Jadi first assistant director Sebelumnya Jadi di Kalina Syirah Film itu ada Nia Dinata Afisha Mara Dan Sekarai Asmara Juga sekali-sekali ada datang Jayang Senor pada waktu itu Jadi Akhirnya gue jadi Astradanya Mbak Sekarai Asmara Di Bialetak Berdawai Astra 2 Astrada pertamanya Rako Terus gue juga Tiba-tiba dikasih job Tadinya yang mau nge-direct Ibu Yayang Ibu Yayang cuma minta gue nulis skenario Tapi akhirnya dia bilang Lo aja nge-direct film pendek Akhirnya gue nge-direct film itu Yang judulnya Joni Dibrain Pre-call dari Joni Joni Oh Oke 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 Yang main adalah Film pertamanya Alex Abad Itu film pertama Alex Abad? Film pertamanya Alex Abad Film pertamanya Alex Abad Masih di VJ dulu itu ya Nah terus abis itu Terjun lah akhirnya Pada akhirnya kesampaian di film Arisan dulu kan Arisan Akhirnya Arisan udah gue jadi Astrada Terus waktu Jain Joni Teteh sama Bunda Afi berpikir Mau cari director Karena kan gue belum pernah nge-direct Terus gue bilang Teh kalo misalnya bukan gue yang nge-direct Gue gak mau Gitu kan Emang lu pernah bikin film? Belum Emang lu sekolah film? Belum Ya udah coba aja Teteh Kok tetep ya? Terus Hari pertama syuting dong Pertama syuting Jain Joni ya? Gila Jain Joni Sutradara men anjing Kalian mungkin gak tau kan gue nervous banget tuh Tapi gue sok Batman termasuk salah satu main di Jain Joni soalnya Iya Oke ayo syuting Gitu kan syuting Gitu kan hari pertama nih di bioskop Cimanggis Oke tuh Adegannya di ruang proyektor Ada Gitu Rollis Almarhum Ada Nico Nicholas Oke gini ya Sup Oke yang pertama gini ya Orang wide shot Gampang ya Taruh disini semua keliat Gini ya oke Udah selesai Oke dan Cut Cek Bagus Next Nextnya gimana Cok Kata Ipung Syematographernya Pak Ipung Gitu gue juga ya 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 Ya gini lah gampang Gitu kan Gitu kan Gitu kan Oke gitu Oke next Selesai hari itu selesai semua Yes Oke Sutradara gue anjing Hari kedua syuting Lagi kumpul Kemarin tuh lucu banget ya Ada monitor Ada gue Ada Nicolas Pemain lain Ada Teteh Ada semua Dulu Mopo Gue biasa ngobrol Semua orang ngetah Gitu kan Tiba-tiba editor gue dateng Yoga 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 JOK Eh YOK Gimana Gitu kan Gak bisa gue edit nih Salah semua Direksinya Hah Gitu kan Semua orang ngeliatin gue gini Zoom Zoom Gue mau coba untuk cool Gue senyum gini Tapi netes gini Kalau di zoom nih Ada kayak film total nico Joko Ada butiran Gede banget Gede banget Dua Tiga Dalam hati gue Joko Respon 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 Lo kehilangan ini Respek Terus Sempet semua orang Pertanya gue kan gak bisa Siping lagi Apaan sih Yoke Cowok Puter Lo ngaco lo Cowok mana rasanya Dia bawa VAS Puter Coba lihat nih Puter Gini Ini mah gampang Gue bilang gitu Cowok lo puter Jadi sebelum ini Lo cut Lo masukkan Tadi yang shot ketiga Lo balik lagi kesini Gini gini Nah, bisa dong! Semua ngeliat diem Gak bisa sih, gak bisa dong Masa gak? Loh kan DUP kan gak menguntukkan letak kamera Angle kan, director Nah, kayak gitu udah terus Oke, oke, besok-besoknya gak Gue ngobel salah lagi nih Oke, gue bawa buku deh Gue bawa buku Udah buku tentang film directing gitu Nah, gue bawa Supaya gak ketahuan orang Gue masih belajar sebagai director Gue kasih sampul putih gitu Gue kasih chapter, gue tandain Gue gak membaca bagaimana cara bikin film Yang baik, tapi Bagaimana cara menjawab kru yang mempertanyakan Pinjem lo ya? Ntar gue cari Ntar gue cari judulnya apa, gue lupa Cara menjawab kru yang mempertanyakan lo Itu jadi, udah Jadinya juga luar biasa ya Itu breakthrough ya? Jadi filmnya jadi, terus Belum tuh Jadi pertama kali filmnya Tayang untuk pers Tiba-tiba Gue sama pemain mau Promo di Surabaya Keluar lah review pertama Di koran ternama Yang dimana biasa lu Nge-review karya orang? Ya, negative review Oke, negatif Gak masuk di akal Ini itu Terlalu bercerama Pretentious, segala macam gitu Terus Pemain-pemain gue juga Streamnya juga gini Gak apa-apa Jok Gak enak sama gue Gak enak sama gue Tapi, gue beruntung karena gini Film pertama gue Itu gak yang full of praise Yang puji-pujian apa segala macam Jadi gue sudah Belajar cara untuk Menerima kritikan Serius loh? Jadi Johnny juga bukannya full of praise ya? Semua orang kayaknya Ya, kayaknya orang Ya, breakthrough Ya, review pertama itu Negatif Yang keluar pertama hari itu Setelah itu Bagus Maksudnya kayak Tempo juga Akhirnya bikin Pertama kali memberikan penghargaan Film Tempo Itu untuk Johnny Johnny juga Soundtracknya keren semua Dan ternyata Filmnya Tadinya kan memang kita Gue sih bikin film Ya bikin filmnya gak tau Tapi ternyata Filmnya masuk festival film Dan aku juga di pasaran Tapi lu puas gak dengan Johnny Johnny Waktu itu? Setelah jadi ya? Setelah lu lihat Gini Gue Bahkan dari Pertama kali gue bikin film Johnny Johnny itu Mental gue tuh udah 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 Sama Sampai sekarang Gue harus jadi orang yang paling tau Kelemahan dan kelebihan Film gue yang pertama kali Jadi begitu ada orang Misalnya Memberikan pujian kepada film lu Walaupun filmnya gak begitu Begitu aman Gue tau Lu yang iya Terima kasih Lu ambil quote nya Untuk promo Tapi lu tau itu It's not that good Atau misalnya ada orang yang Mengkritik sesuatu yang lu udah bikin assessment No Ini maksudnya seperti ini And it works Oke Jadi Pujian Tidak membuat kita Besar kepala Kritikan Tidak membuat kita Down Tapi sebagai manusia Yang namanya kritikan Karena kita udah invest All our effort ya Pikiran kita Mental kita Tenaga kita Uang kita mungkin Dalam sebuah project film Terutnya kalo ada yang mengkritik Memberikan negatif Apa namanya Respon Kan Orang Psychopath kayak misalnya Film jelek banget anjing Makasih Betul-betul Merasa senang gak mungkin Jadi Gue membatasi diri gue Kalo misalnya ada orang yang Memberikan respon yang negatif Memberikan kritikan yang negatif Gue memberikan Allowance ke diri gue Untuk merasa kecewa Fine Karena itu manusiawi Tapi tidak boleh lebih dari 1 jam Misalnya Atau lebih lama dari itu 3 jam Paling lama kalo misalnya Really bring you down Satu hari Setelah itu You wake up Dan kemudian Semuanya sudah oke Sampai sekarang nih Terapkan Sekarang Tapi kan Lu terus menanjak ya Jok ya Masa dari Janji Johnny Ada perbaikan lagi di Film selanjutnya Tapi di Kwiki lu gak direct kan Si Dimas kan Dimas ya Gue cuma nulis Nulis kan Nulis berarti lu sebelum Itu setelah Janji Johnny ya Setelah Janji Johnny Oh berarti setelah Lu ngedirect ya Masih terus Masih juga nulis ya Gue mendirect Dan juga menulis Untuk beberapa Sudah dari lain Beberapa diantaranya Fiksy Untuk Molly Surya Ok Molly Surya Kwiki Express Untuk Dimas Jai Jakarta Antara Cover yang pertama Buat Lance Mengong Terus ada Terakhir ada Ratu Ilmu Hitam Untuk Kim Ustambul Ya Terus ada Belum lama itu kan ya Stephen Steele buat Ardi Octavit Ya Tapi lu lebih seneng Nulis atau ngedirect Jok? Dua-duanya oke Ya masih kalo lu sekarang Suruh milih setelah satu Lu lebih 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 enak kemana gitu Paling Paling susah ya Lebih susah itu menulis Karena out of Nothing Ya Jadi empty Empty space Only air Dari udara lu bikin Yulis setelah yang kong krek Kalo misal lu jadi director Lu ada pegangan Script gitu Ini mumpung Dimas kita kenal juga Lu puas gak dengan Dimas ngedirect? Puas banget dan Ya kan enak sama Dimas doang Cuek aja gondrong mah Gak apa-apa santai Enggak Enggak Gua sangat beruntung sekali Karena semua film yang gua tulis Ketika sampai ke sutadaranya Sutadaranya itu bukan hanya berhasil Yang gua ekspektasi sampai Tapi melampai itu semua Semua film yang gua tulis Semuanya oleh sutadar-sutadara ini Karena gua juga gak nerima dari semua orang Jadi kalo misalnya gua menulis buat saudara Lain gua Yakin bahwa Kita on the same page Visi dia Pernah Jok? Lu kasih tulisan Sudaranya ini Lu ah gak mau ah gitu Menolak job Menulis Iya maksudnya lu udah Udah taruh lah Lu dikasih saudara Lu nulis buat ini ya gitu Lu nolak gitu Ditawari job menulis Untuk saudara tentu Iya Sering 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 ya? Iya Terus dia gak Dia tau lu tolak dong berarti? Tau Tapi kan Karena sibuk Jokho anwar bro Padahal Jok gue pengen balik ke yang lu jadi Kritikusnya lu? Enggak Kritikus Ada cerita apa? Karena yang nyampe ke gua adalah lu tuh Kritikus Waduh kalo udah Joko nih yang review Gak kenapa Jokho Emang lu sinis atau lu? Judas katanya dia Gak gak Judas Cuman Masih muda kali Maksudnya kalo misalnya gue Kalo misalnya gue Sekarang jadi kritikus film Mungkin Cara bertutur Cara menyampaikan Mungkin akan Berbeda ya Karena Gua gak tau ya Bahkan tweet-tweet gua aja Kalo misalnya I look back ya 2 years ago 3 years ago Ada sesuatu yang Joko Lo gak harus Seperti ini juga Untuk menyampaikan sesuatu Jadi Sekarang sih Ya gua Santai-santai aja Makanya sekarang kayak misalnya ada Kemarin ada yang nanya ke gue Bang Jok kalo misalnya Orang ada hate banget sama ini lu Sama film lu Gimana gitu Menurut gua Pertama kata hate itu Agak terlalu strong ya I don't think someone Mau menginvest Tastikan waktunya Effortnya Untuk membenci lu Lu siapa gitu Lu bukan siapa-apa juga Tapi kalo misalnya Ada orang yang Misalnya ada orang yang konsisten Misalnya di social media Yang Menyerang karya lu Misalnya ada juga Beberapa orang Yang konsisten Menyerang karya gue Gue selalu bilang itu gak apa-apa Karena apa? Karena Ada banyak kemungkinan Mungkin Dia Still young Yang dulu juga pernah gue lakukan Ya Mungkin Nanti dia akan Look back Mungkin akan bisa Mengatakan Oke Mungkin At that time Gue bisa menyampaikan yang lebih baik Atau Kalo misalnya Dia menganggap Karya-karya gue jelek Itu bagus Kalo Dia bisa menjadikan itu Sebagai Perbandingan Untuk menemukan karya yang lebih baik Gitu Jadi kalo misalnya Kan dia bisa Film Joko Anwar jelek Gue menonton film lain Bagus Jadi dia ada pembanding Which is bagus kan Dia bisa menemukan film Yang lebih bagus Untuk dia Dia bisa mendapatkan sesuatu Walaupun film lu Menjadi kayak Sesuatu untuk Benchmark yang tidak bagus Dia bisa menemukan sesuatu yang bagus buat dia Which is good dong Ya Bermanfaat Unless kalo misalnya Dia gak suka film gue Ya Juga Dia udah gak suka film Tapi Dia juga tidak bisa menemukan film yang lebih baik Bahkan Dia menyukai film yang tidak lebih baik Dari film ini Menurut gue itu kesia-siaan Jadi gak apa-apa Jadi it's good Berbagi suami lu nulis juga? Enggak Kak Jadi abis Jon Joni kalah Abis Jon Joni kalah Abis itu pintu terlarang Pintu terlarang Oke Pintu terlarang Pintu terlarang Pintu terlarang Kayak kita mau bikin film buat festival itu enggak Tapi mau bikin film yang merupakan Time capsule dari Jakarta Indonesia pada saat itu Jadi Less A big narrative movie Tapi lebih ke time capsule Kita capture everything yang pada waktu itu relevan Dan kita masukkan ke dalam sebuah film Jadi Sepuluh tahun, dua puluh tahun setelah Tahun pembuatannya Orang bisa menonton film itu Menurut kembali Seperti apa Tahun tahun 2014 Realnya seperti apa Dari semua film lu Jok Lu yang paling Apa ya Yang paling Ya bukan puas Yang paling Ah ini Masterpiece gue lah Nah Here's the thing Gue dalam setiap pembuatan film gue Selalu Dari satu film ke film selanjutnya Selalu memberikan tantangan yang baru Jadi gak pernah ada yang sama Hmm Jadi gue bikin film JNJ Setelah itu gue gak mau bikin film Romance Romantic Comedy lagi Gue bikin Kala Film yang miss Mesh genre thriller Horror Noir G-drama apa segala Semua dalam satu-satu itu Setelah itu ada Cyclops G-drama Pintu Telarang Pintu Telarang Jadi pencapaian itu berbeda-beda Karena pencapaian berbeda-beda Goal juga berbeda-beda Agak sulit untuk dibikin Mana yang lebih successful Ya Tapi Yang bisa dipastikan adalah Dalam setiap pembuatan film Gue selalu memberikan yang terbaik Effortly Secara effort Dan secara Effort secara tenaga Dan secara pikiran Itu full gue bikin disitu Ya 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 Jadi Kalau misalnya film ini sudah jadi Dan Seperti itu jadinya Hasilnya itulah yang terbaik Yang bisa gue berikan pada saat itu Ya Jadi dengan segala kekurangannya Ya Gue terima aja Karena itu termasuk salah satu Ya itu Nature nya film seperti itu Gak ada yang Gak ada yang Yang sempurna dan gak ada Yang semua orang suka gitu Bahkan film yang You know ini Perfect movie untuk gue Punch Drunk Love Punch Drunk Love Ini masih ada juga orang bilang Crappy Lo lihat di IMDB gitu Satu dari sepuluh Punct Drunk Love Punct Drunk Love Punct Drunk Love adalah film yang mengembalikan Iman gue Kepercayaan gue Terhadap film dan cinta Kenapa Karena Karena awal tahun 2001 Gua mulai kehilang Gairah menonton film Karena nonton film itu udah gak Menemukan Gitu Gak ada zest lagi nonton film Dan gua juga sudah Mulai kehilangan Kepercayaan terhadap Cinta Oh.. Ketika gue mau nonton film Punch Drunk Love Oleh Paul Thomas Anderson Kembali semua Kembali, man. Reinstated my faith in movies and in love Oh, bener. Film terbaik lu sepanjang masa itu berarti? Bukan. Salah satunya Punch Drunk Love. Ini film Milestone, satu lagi Lost Highway Berarti kalo lu banyak film-film yang lu tonton Dan lu buat berpengaruhi hidup lu, badan lu penuh Atau judul film? Iya. Gue minggu depan mau bikin tattoo Naked Lunch di pantat Naked Cronenberg Tapi siapa aktor underrated Indonesia yang menurut lu? Underrated ya? Kita kalo ngomongin, nggak ngomongin Nikola Saputra Atau Reza Rahadia lagi Aduh, gue takut lupa. Banyak, banyak, banyak Underrated Gini aja, bukan underrated Beberapa aktor luar biasa, cemerlang Yang seharusnya lebih banyak lagi main film Iya, iya, iya Ada Ramadhan Al Rashid Adeknya Hana Bukan, Ramadhan Al Rashid tuh Ya kan, lu nggak tau kan Dia tuh main film Gundala Jadi temennya Sancaka Ramadhan Al Rashid Lu nonton Gundala kan? Nonton lah Ada Kiki Narendra yang alhamdulillah Sekarang dia sudah mulai main di banyak film Ada... Aduh, banyak men Ada banyak lagi Tapi gini Jok, kalo misalnya lu bilang banyak nih Underrated actor atau actress Kenapa lu makainya Tarabastro? Enggak Lu kan sering, tapi kan sering beberapa film lu memakai Tarabastro kan gitu? Iya, tapi dalam film gue tuh 50% biasanya Newcomers Oke Di film Permotan Ajaanam itu 50% adalah orang bahkan yang tidak pernah acting sama sekali Iya, 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 iya Dan mereka ada yang tadinya driver ojol Ada tukang masaj Ada guru agama Dan itu betul-betul mereka new tuh film Iya, lu cerita waktu di Tonight'snya dia cerita sempat Iya, iya, iya Lu sempat bikin juga On Rob Iya, 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 iya Teater anjing banget juga Lu nonton? Lu nonton? Lu nonton? Itu salah satu teater terbaik sih menurut gue Iya, gue semua karya lu gue nonton Jok Kecuali, copy omong main gue baru nonton Copy omong main Lu jadi jangan nonton film sih dong? Kalo film nggak, kalo teaternya gue berapa teater Ntar gue kasih klipnya Ada ya? Ada, ada On Rob Si Fitul lucu banget itu, keren tuh Wah Itu tantangan baru lagi buat lu ya? Teater gitu tiba-tiba Jadi, gue tuh banyak banget ide Tapi gue percaya bahwa Gue mikir bahwa nggak semuanya bisa jadikan film Gue juga ntar kedepannya mau nulis beberapa novel Beberapa ide yang udah ada gue novelin gitu On Rob juga salah satu Pada waktu itu gue punya ide untuk Memberikan, apa Membuat time capsule Indonesia pada saat itu Dalam cara yang lebih karikatural gitu Lihat sih, copy omong main Keabsurdan Indonesia pada masa itu Dan ternyata Tercapture kok Yang gue gambarkan di On Rob Sekarang sama kenyataan Dulu kan gue bikin Ada lagu Semua patung pakai celana Dianggap pornografi Dan ternyata beneran Beberapa setelah itu Pake celana bintang Gak mungkin Visioner Tapi kalau Tadi balik Tadi kan aktor underrated Kalau misalnya aktor yang menurut lu Apa ya? Lu setelah bekerja sama Lu bilang, ini orang gokil banget Ada nggak, Jok? Orang go... Ya mau saya ya Lu ini lah Ini lah Ini aktor luar biasa banget lah Banyak, man Karena lu kan pernah kerja sama AI Pernah Sama Fahri Albar Ciko Jericho Fahri Albar Ciko Jericho Nicholas Abimana Abimana Arya Satya Dan Gini Gue harus jelasin proses gue Merekrut Mengajak kerjasama talent Ya Gue tidak akan mengajak kerjasama Bahkan kru atau talent Kalau misalnya gue tidak percaya Bahwa kita bisa berkomunikasi Dan gue tidak bisa mengakses Jiwanya Jiwanya Karena gini Gue percaya bahwa Kalau misalnya Seseorang mau jadi Pemain film Aktor atau aktris Dia harus punya 2 requirement Tentunya setelah dia Skill untuk acting itu udah harus lah Given harus punya Tapi ada beberapa hal Yang dia harus punya Yang pertama adalah Kecerdasan Kenapa harus cerdas? Karena ketika dia menerima Direction Dia bukan cuma bisa menerima Tapi juga bisa mengembangkan Ya kan Lu kasihkan arahan tentang karakter Dia bisa mengembangkan Cerdas Yang kedua Dia harus humble Kenapa seorang aktor itu harus humble? Karena ketika kita masuk ke karakter Dalam sebuah film Kan kita masuk ke karakter orang lain Itu bukan karakter lu Tapi bukan karakter lu Tapi orang lain Untuk itu Lu harus punya kemampuan untuk Switch sudut pandang Sesuai dengan karakter tersebut Lu harus punya yang namanya Kemampuan untuk menjadi Perceptif Memandang sesuatu Dari kacamata orang lain Ya bener Kalau orang itu Self-absorbed Arogan Diva Dia gak akan bisa melakukan itu Hanya dengan Punya kerendahan hati Orang bisa memiliki Perceptif Dan dia bisa masuk ke karakter orang lain Untuk menjadi seorang aktor Meskipun lu udah sebelumnya Harus dengan gini-gini Pernah gak kejadian pada saat cuti? Pada akhirnya pas Ada yang arogan? Gapernah Gapernah Seperti yang gue bilang tadi Lu tau dulu sebelumnya Proses gue ini Gue harus ketemu dulu Paling gak gue ngobrol Bahkan Jangankan aktor yang udah pernah gue Yang udah gue kenal Kayak Tanya tuh misalnya Lukman Sardi Ketika gue ngajak dia Untuk main gundala Gue ngajak ngopi dulu Di Plaza 9 Padahal udah segitunya sama Lukman Gak kenal banget Lu ngopi yuk Gue cerita Gue udah cerita Lu cerita Lu gue punya niat Untuk membuat sebuah film Filmnya ini Tujuan gue adalah ini Visi gue adalah ini What do you think? Menurut gue gini Jok Gini gini Kalau misalnya lu Gue ajak untuk Memenangkan saldo karakter Mau gak? Oh mau banget Yang mana ini? What do you think? Bagaimana menurut lu? Lu approaching gitu ya Oh! Kalau menurut gue bakal gini Jok seharusnya Gini ini 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 It's a match Let's do it Kalau misalnya ada problem Ketika shooting Itu gak bisa disalahkan Mainly your crew Or your talent Karena Either lu salah rekrut Atau lu salah approach Atau lu salah ngedirect Dan selama ini lu gak pernah Salah rekrut Insya Allah Jangan sampai Jok ya Jangan sampai Jok ya Tapi sekarang film Indonesia gimana sih Jok? Menurut Jok Film Indonesia sebelum pandemi Adalah industri film yang terbesar Salah satu yang terbesar di dunia Nomor 10 di dunia pasarnya Oh iya? Jadi kita 500 juta dolar value-nya Value pasarnya Di tahun 2019 Gitu Jadi Secara industri Kita sangat besar banget men Karena apa? Dari tadi pasar film dunia Kita nomor 10 Semua orang sekarang sedang ngeliat Indonesia At least sebelum pandemi Mereka mau invest disini Mau buka Perusahaan film Mau buka Layar Segala macem lah Kita jadi pasar yang sangat dipeter Kalo kata orang Medan Di target gitu Yang kedua Dari nilai juga Kita punya Jumlah pekerja Itu hampir 200 ribu pekerja Industri Film Film Dan Yang pendukungnya juga 200 ribu Dan jumlah Usahanya Lebih dari 2.500 Dari Bioskop saja Sumbangan kita ke pajak Itu sebesar 2 triliun Dari tiket aja Wow Dari FNB Itu 1,7 Gitu Jadi luar biasa besar Ya Apa namanya Industri film Indonesia sebelum pandemi Dan 90% pendapatan dari film Indonesia masih dari bioskop Baru 10% dari OTT platform, free to air, TV dan segala macem Setelah pandemi Setelah pandemi kita mengalami penurunan revenue sebanyak 90% Wow Tapi sekarang kan sudah buka ya Bioskop Sudah Katanya Akan buka 90% layar Walaupun kapasitasnya masih dibatasi 50% Tapi kalo melihat tren dari beberapa waktu belakang ini Film-film Banyak penontonnya sudah mulai pedul Ya mudah-mudahan nanti akan bisa tetap Amin Bangun lagi Dan kita Kalo kita bangun lagi Kita akan memiliki jumpstart Karena Kita berhenti Saat kita sedang disayang-sayangnya oleh penonton film Indonesia Bener Bener banget Tapi kalo menurut lu kualitas gimana Jok? Meningkat banget Dari segi kualitas teknis Sudah pasti Dari segi estetika Sudah meningkat Tapi belum cukup Artinya Kita masih butuh keberagaman tema Keberagaman genre Dan Filmmaker Indonesia menurut gua Harus menerima kenyataan Bahwa pasar film itu bukan hanya penonton Indonesia Dengan adanya keterbukaan Akses yang sangat gampang Untuk menghasilkan film Di platform Dan segala macam Distribusinya juga semakin gampang Penonton film Indonesia Adalah publik dunia Jadi harus Raise the bar Secara teknis Secara estetika Storytelling wise Enggak boleh Kita bikin film segini aja deh Inilah film cupu-cupuan Gak bisa Itu udah lu pikirkan Majok ya Sampai bahkan penghabisan sekarang Ya gundala lah Udah mendunia ya Harus raise the bar karena Hanya dengan demikian Ekosistem perfilman Indonesia bisa bertahan terus Bisa sustainable Karena kalo kita gak raise the bar Kita cuma jadi pasar Film luar masuk dan kita penonton Caranya gimana Jok? Untuk bisa mengakses Atau link untuk luar-luar itu tuh gimana Jok? Gak ada Gua gak punya link Tadinya Gua cuma berproduksi Bikin film Sebaik-baiknya Film-film gua awalnya kan Lewat festival Dari mulai dengan Jonny Film pertama Filmnya gua submit ke festival Penonton Penonton Wah ada film dari Indonesia Namanya Jonny's Promise Membuat filmnya Joko Anwar Nextnya bikin film apa lagi? We want to know We want to screen your next movie In our festival Jadi Buzz Dan Apa namanya Penonton film gua Secara internasional juga Bertambah terus Lebar ya Dan Akhirnya Ketika gua membuat film yang sangat aksesibel Seperti penghabisan Ini adalah kayak gongnya gitu Oke Akhirnya membuat film yang bisa Menembus bukan cuman festival Tapi juga Komersial Platform Bioskop Juga menayangkan Penghabisan Sekomersial apa Jok? Di dunia Jok? Penghabisan itu Tayang di 46 negara Dan mainly bioskop Sampai misalnya Meksiko Itu nomor 6 Terlaris tahun itu Wow Meksiko Gitu Jadi kalo misalnya ke Meksiko Tanya sehatan slave Sudulnya apa Sudulnya apa Mereka Gua ga nonton Jok Gua Nonton film Indonesia Gua film Indonesia terakhir gua nonton Marlina Marlina bagus Bagus Gua terakhir nonton Apa gua nonton film Joko Pasti habis itu gua telepon Joko Jok Ini kenapa terakhirnya setan-setannya keluar Gua tuh gua bilang ga lu Tapi emang cerita Nonton lah filmnya Gua sekarang horror semua gua ga berani Males gua nonton Sekarang film menghabis setan itu Sebenernya Tapi serem Tapi serem Jok Yaelah lu Tanya nih yang udah nonton Gua tuh suka film Betamaluku gua nonton Marlina Yang kayak gitu-gitu aja Itu apa namanya? Tendangan apa? Tendangan Madun Bukan Madun anjing Itu filmnya Angga Apa? Betamaluku 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 Bukan Bukan Kalo Gundala Jok udah di White International White juga ya Gundala udah international Tadi pagi dapet berita dari IndieWire Jadi IndieWire bilang Ada beberapa Film Superhero Of color Selain Dari Marvel DC Yang Akan punya potensi untuk Besar Keren tuh Gundala putar pelir Dan kedepannya setelah Bukan putar pelir Hah? Putra petir Putra petir Tapi Next Kan banyak lagi Jok ya? Yang jagat apa tuh? Bee Gees Jagat apa yang? Bee Gees Nah itu ada Itu lu mendirect lagi atau ga? Atau emang udah ke Eh cerita dikit dong Masih gimmick dong Karena masih samar saat ini Iya Apa? Ini informasi tentang Jagat Jagat Enggak maksudnya Siapa yang akan melakukannya Oh Lu mau direct lagi ya? Ada yang akan gue direct lagi Tapi mainly gue adalah story architect dari Jagat Cinema Bumi Langit gitu Oh Oke Jagat Cinema Bumi Langit itu adalah universe jagat cinema beberapa film yang merupakan satu kesatuan cerita dalam satu jagat penceritaan yang berasal dari IP karakter-karakter komik yang ada di Enterprise Bumi Langit Hmm Karakternya banyak Lebih dari Ribuan lah Ya itu akan jadi satu film satu film satu film satu film atau Gak tau Ehm Akan ada beberapa yang akan dijadikan satu film satu film tapi beberapa diantaranya juga memuat beberapa karakter superhero gitu Next Sri Asih ya Next Virgo and the Sparklings dan Sri Asih Sutradaranya Virgo and the Sparklings Odi Ciarab atau Acai Oh Acai Dan Sri Asih adalah Upi Oke Wah Jok lu gak kepikiran nulis buat sinetron gitu Jok? Gitu Nah kita yang lama sama Dimas juga kemarin Udah jame kemarin kan Ya maksudnya lu sekarang ya cerita-cerita Tergantung ini Tergantung ini Kalau misalnya nulis sinetron ada sesuatu yang berbeda Misalnya ada satu produser yang approach gue untuk bikin kita bikin film series TV Ini akan berbeda Apa yang lu pikir? Gue nanti bicara ngobrol dulu Bagaimana Oh we going to handle it gitu Tapi ada momen kalau misalnya hanya mencari uang ngapain? Maksudnya gue pernah miskin Gak mengerikan kok miskin itu Iya iya Balik miskin pun juga gak apa-apa ya Janganlah Yang kemarin Rame Jok yang sebuah sinetron Ya yang anak kecil poligami Anak kecil poligami 15 tahun dipoligami Ya kita harus punya sensibilitas yang inilah ya Tapi apakah itu salah dari sinetronnya Atau juga dari penonton kita memang masih suka aja nonton begituan Jok? Gak gak Kita gak bisa nyalain penonton Karena penonton gak punya pilihan Itu hasil penelitiannya Hasil risetnya Tapi kadang dikasih yang bagus Yang memang mendidik atau segala macem lah Orang pernah gak nonton Ya mendidik Ngapain lu bikin tontonan yang mendidik? Terlalu yang bagus Yang bagus juga belum tentu aksesibel Bikin sesuatu yang menghibur Tapi bagus Gitu Selama ini orang mau bikin bagus Tapi gak aksesibel Susah Untuk dimengerti Susah untuk dipahami Ya bukan salah penontonnya Mereka cari yang gampang untuk mereka pahami Bikin yang gampang dipahami Gampang untuk diakses secara pemahaman mereka menonton Tapi dibikin dengan kualitas baik Bisa kok Semua tetap yang nonton si pembuatnya Pembuatnya iya Harus ada niat baik Goodwill dari para eksekutif Pemilik PH Membuat sesuatu yang TV Iya TV Bikin materi Apa sih temanya sekarang Tema keluarga Tema kemiskinan Apa segala macem Semuanya bisa dibuat dengan baik Parasite itu film box office Iya kan Film tentang kemiskinan Orang miskin yang pengen jadi kaya Nyamar jadi pengajar Jadi guru les Ceritanya biasa aja Maksudnya bisa apa aja Bisa kamu opi dari story Tapi dibuat dengan Teknik yang baik Estetika yang baik Storytelling yang baik Termasuk elemen-elemen kayak Acting yang baik Direction yang baik Kamera yang baik Semuanya baik gitu Jangan salahkan penonton Gak ada tuh Kita bisa bilang dikasih yang bagus Mereka gak nonton Bagus tapi susah untuk dipahami Ngapain gitu Tadi lu bilang film tidak perlu mendidik Gimana Jok? Film itu tidak ada Film itu jangan diberikan Beban untuk mendidik Itu bukan tugas film Film itu memberikan pengalaman Penonton mengalami Karakternya Tumbuh dari film mulai Sampai film selesai Ada perubahan karakter Dari apa yang dia alami Nanti akan digunakan oleh penonton Bercermin Mereka refleksikan kehidupan mereka masing-masing Mereka refleksikan kehidupan mereka masing-masing Box of kehidupan Box of kehidupan That's why Ya Film Tadi kita ngomong soal film Indonesia Bagaimana supaya bisa sore Ya Berkibar di film Di internasional Film yang baik itu adalah film yang memiliki Tema yang universal Isu yang universal Humanisme Ya kan? Tapi dibuat lewat sudut pandang Pembuatnya ada di mana? Misalnya Parasite Ya Film tentang kemiskinan Tapi yang dihadapi Ya isu-isu karena dia ada di Korea Selatan Ada sebuah sistem Ya Yang membuat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan Systemic poverty Jadi orang bisa bercermin Oh di Korea Selatan seperti itu Di negara kita seperti apa ya? Mari kita jadikan bahan refleksi Nah Dari situ Bukan dengan kita dibilang ini Kalau mau kayak begini Kalau lu mau diceramahi Lu pergi ke tempat ibadah Kalau lu mau mendapat pendidikan Lu pergi ke sekolah Dapat kursus Film adalah tempat kita Mendapatkan pengalaman Terbaik 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 Gua Suprianto Gua kalah dong Gua Suprianto memang Om Lio mau sini masuk dong Sini Lio Gua pengen sih Ya sini Lio Seru banget Jok Gua pengen banget sebenernya tuh Jok Nanyain satu orang Put, bagi kopi dong Put Put, iya Put Asten gua masuk Eh mana yang masuk Si Iyong 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 Mau nanya apa Lio Tadi pendudukan pertanyaan Bukan lo Pak Lu nonton gak filmnya sama Joko Joko Ya kadang-kadang juga ikut syuting Syuting Oh iya iya Diculik syuting Udah iya udah Pakai uli cigar lagi Bukan uli cigar Uli garet Jok Jok Buat yang Buat yang Buat yang Jaman now nya Jok Lu kan generasi yang Let's say Sepuluh tahun itu Iya Sepuluh tahun itu dulu Kita anggap itu lama banget Gak nyangka Janji Joni umurnya udah hampir 20 tahun bahkan sekarang Hampir ya Maksud gua udah 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 16 tahunan Hampir 20 tahunan Udah itu arisan apalagi Arisan hampir bahkan Itu angka Angka segitu Film booming Indonesia pertama itu terjadi Yang generasi kita ADC ADC dan Jalangkung Itu adalah salah satu momentum Indonesia Akhirnya kembali melihat bahwa orang Indonesia bisa bikin film lagi Setelah waktu itu digempur sama eranya 90s ya Era 90s Indonesia Kita terlalu belenggu dengan si bioskop-bioskop Apa adegan-adegan panas Barat Barat gempur dengan film-film yang Itu kan Ya kita baru bisa yang Yang jaman MTV lah ya Jaman film-film yang muncul di MTV Jok Yang kids jaman now Yang now ya Generasi yang baru banget nih Dia pengen hidup di dunia film Yang harus dia start apa Kan sama pengalaman yang lu alamin tadi Ngintip bioskop Gak semua dialamin Mereka gak ngalamin lari Mereka gak ngalamin jadi kritikus Mereka langsung tiba-tiba Eh gampangnya bikin filmnya Cuma pakai kamera ini Itu Jok Pesan untuk Kids yang ingin Memulai Gue gak ngomong tentang Ya bukan berarti yang gak miskin gak bisa bikin film kan gitu Esensi dari cerita gue tadi itu Kalau kita lihat memang Bungkusnya itu ada Gue mengintip Film dari bioskop apa segala macam Tapi yang paling penting Yang mungkin bisa diambil Adalah Gue menemukan sesuatu Dari dalam diri gue Yang harus gue keluarkan Itulah impuls kita untuk cerita Apakah itu kegelisahan Ya kan Lu gelisah hidup di zaman sekarang Dengan segala permasalahan yang lu lihat Apakah lu alami Apakah lu lihat dari orang lain Impuls ini Akan lu coba keluarkan Nanti Bisa berupa pertanyaan Lu bingung Lu bikin pertanyaan lewat film lu Iya Atau lu pernyataan Menurut gue Ini harus ditanggapi dengan seperti ini Gak boleh ditolak Gak boleh ditolak ya Lewat film lu Itu akan membuat film lu punya yang namanya suara Gini banget Itu paling penting Itu apa namanya Jok di dunia film? Suara Suara ya? Versi lu adalah suara Film lu harus punya suara Dari lu Jadi harus dari impuls pembuatnya Ya Gitu penulis skenario Atau sutradara Atau keduanya Gitu Atau produser Andaikan mereka gak ngalamin sama sekali Jok Itu harus dicari Itu harus dicari Itu harus dicari Bukannya jadinya malamid Kayak dibuat-buat Enggak harus dicari Sebagai manusia Itu sudah Pasti gak mungkin Siapapun dia Dulu gue berpikir bahwa Semua orang kaya itu gak ada masalah Ternyata enggak Orang mau kaya Mau miskin gak ada perbedaan Gue makin kaya makin banyak masalah Dulu waktu kecil kan Lu enak Lu kaya gak punya masalah Lu miskin Gue dulu saking miskinnya Gue Dulu beli buku pintar Nabung 3 bulan baru bisa beli buku pintar Saking saya gue pegang Gue pegang Setiap hari Jatuh lepas Jatuh kecomberan Setiap hari gue taruh di bawah tempat itu Gue berdoa Kalo gue banget itu jadi bagus lagi Gitu gak pernah Tuhan gak memberikan gue ini Tapi gini Tapi intinya adalah Semua orang punya Kegelisahan Punya masalah Mungkin lu gak punya kegelisahan Walaupun bukan masalah Kegelisahan Atau pertanyaan tentang sesuatu Yang lu lihat Misalnya hidup lu sekarang nyaman Tapi dari berita Kok ada orang yang menderita Kenapa gak ini Kenapa gak Gak adil this life Ya Who design this life Yang tidak adil ini What a What a Lousy job He or she has made Ya kan Nah ini kan lu bikin film bisa Jadi pertanyaan Lo representasikan lewat karakter yang bertanya Tentang itu bisa Atau lebih Lebih intricate lagi Lewat tema Segala macem Itu Harus temukan suaranya Tentunya lu harus belajar teknis Karena kan kalo kita bikin film Kita hubungannya sama teknis Ya Nah itu Kemarin gue sempat nanya sama Dimas Dan dapet jawaban yang menarik banget Oh api pelan-pelan Ngomong lu pelan-pelan Tepet-tepet Tentunya lu Gue nanya sama Dimas Gue kemarin menanyakan hal ini sama Dimas Nah Dimas Bagaimana jika yang terjadi Saking begitu Cepatnya informasi yang masuk Orang gak lagi berkesempatan Untuk melakukan ketertarikan itu No 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 Yang terjadi seperti apa Jok? Gak mungkin Karena mereka ada waktunya tidur Akan bermimpi Gak Mereka akan tidur Dan pasti ada Satu detik dua detik Mereka akan Berfikir tentang Either hidupnya Ya pasti ada Hidup sahabatnya Ya pasti ada Hidup orang tuanya dan hidup orang lain Itu yang harus di Trigger ya Itu yang harus jadi trigger Betul Wow Yang paling penting adalah Memaparkan diri lu Membuat diri lu Terexpose ke sudut pandang Sering gue ulang-ulang Untuk menjadi seorang filmmaker Lu akan Come up dengan Suatu Tugas untuk Membangun karakter Gue bikin film Ada karakter namanya Vincent Dengan karakternya Lu Gue bikin karakter Nah Gue sebagai creator Tidak akan mampu Menghidupkan karakter ini Kalau misalnya Gue tidak kaya sudut pandang Iya Jadi gue harus Memaparkan diri gue Ke banyak sekali kehidupan Caranya seperti apa? Go meet new people Yes Bahkan kalau misalnya Bahkan kalau misalnya Lu ketemu sama teman-teman lu Try Coba Sekali Stop talking Start listening Ya Jadi kita gak usah bicara Kita denger aja Gue kalau misalnya Lagi ngumpul-ngumpul Gue enjoy listening to people Ya Oh Cara pandang dia seperti ini Oh menarik Baru gue tanya Kenapa lu begitu? Kenapa lu datangin dia? Dan gue langsung lu marahin Oh karena gue gini bang Ini nih Oh i see It's good Itu memperkaya sudut pandang lu Atau lu baca buku Atau lu baca berita Ya Atau lu traveling Meeting a lot of people Dari di film cultures Gak harus keluar negeri Bisa di provinsi Atau segala macam Yang terjadi adalah sekarang Kalau ngobrol gitu Judging Wah lu orangnya ternyata gini lu Ya setiap orang pengen berusaha Karena itu Jok Kesempatan mereka kan semakin tipis Dalam artinya Lupa banget orang-orang Bahwa di dunia ini ada loh Yang jadi penonton film Jadi mereka selalu pengen Ketika masuk ke dunia ini Maksudnya ketika dia pengen Dia tertarik sama film Yang dia orientasikan adalah Dia menjadi pelaku di sana Padahal dunia film itu Hanya terjadi ketika ada penontonnya Jadi Banyak banget yang sering lupa Bahwa dengan menjadi penonton Dengan menjadi kritikus aja Lu udah menjadikan Menjadi sebuah part dari ekosistem Perfilman Film itu Mereka kan gak Mereka nolak Aduh gue gak bisa ngapa-ngapain Gue suka film Tapi cuma bisa nonton doang Betul Betul banget Dan jangan salah Ekosistem Film itu ada pemangku kepentingan Ada stakeholders Ada pelaku Ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan Ada penonton film Ada penonton film Dan semua ini harus maju bersama Secara sinergis Gak bisa Membuat filmnya bagus Tapi penontonnya gak bagus Gak bisa penontonnya udah canggih Tapi membuat filmnya bikin film cukup Termasuk sensor ya? Iya Ya apapun Termasuk badan saya selatu Kok langsung diem lah dok Kok langsung sakit Hahaha Apa nih? Kayaknya ada kegelisahan lain Nah di level yang sama Jom Gue sering banget cerita sama temen-temen Tentang adanya sebuah ekosistem besar sebenernya Lihat kan cuma permukaan aja Contoh pelakunya Artisnya Orang pengen jadi bintang sinetron tersebut Kok sinetron? Apapun lah Maksudnya jadi bintang Bintangnya Orang selalu pengen terinspirasi sama bintangnya Yang muncul selalu bintang Tapi gak apa-apa juga kan? Gak masalah Cuma yang gak disadari adalah Mereka bermimpi untuk menjadi orang itu Mereka gak pernah tertrigger untuk bagaimana tentang ekosistem yang lebih luas dari Ini pengalaman gue Karena gue ngeliat langsung Yang diincer selalu musisinya Keadaikan di dunia musik Ekosistem yang berbeda Pun juga ngelakuin sama semua Pengen jadi pemusiknya Lupa bahwa disana ada managerial Disana ada sistem Disana ada produksi Betul Bahkan di film aja semua orang Nginjo sutradara sama penuh skenario Ada yang namanya line producer Location manager Itu bener banget Dan Semoga dengan adanya Informasi Kayak sekarang kita ngobrol Kita membuka pikiran Banyak sekali penonton Mudah-mudahan Bahwa misalnya Di setiap industri itu Bukan cuman yang ada di spotlight yang penting Di film bukan cuman Sotradara penuh skenario produser Pemain film yang penting Di musik bukan cuman musisinya Bukan cuman penyanyinya yang penting Tapi juga ada support systemnya yang Tidak kalah krusialnya dalam sebuah industri Mereka bisa menjadi itu juga Dan itu tidak kalah pentingnya Dan uangnya bisa jadi lebih banyak lagi Bahkan Jangan-jangan Karena mereka bisa terus-terus kerja Kalau kita kan harus Dari saudara-saudara harus Prepnya Ini segala macem Dan mereka job terus Mereka bisa terus Jangan laku Eh Jok, tapi kan sekarang Bikin film aja Pake handphone aja Udah bisa Jok ya? Itu gimana Jok Pemsternya? Sekarang Tergantung Tergantung Tarulah sekarang Peralatan segala macem Sebab yang endorse ya Lebih sanggih Didukung sama kemajuan teknologi Nah ini sebetulnya Buat anak-anak sekarang gimana Jok? Buat anak-anak sekarang gimana Jok? Itu sesuatu hal yang Bagus Atau justru malah Progresnya mereka tidak Sempat mengalami yang Tentunya kan ada Ada berbeda antara Konten sama Sinema Jadi kalau misalnya Kita mau membuat video Konten untuk Sosial media Atau Platform-platform Lain Dimana Ada video yang singkat Itu gak apa-apa Just do it Whatever itu kreativitas Cara bercerita juga Tapi kalau kita ngomongin Soal sinema Film itu ada Ada pakem-pakemnya Bukan Bukan berarti Pakemnya harus diikuti Dan tidak boleh dipatahkan Tapi Ada beberapa Rukun iman Rukun iman Ada rukun Ya, ada rukunnya lah Jadi itu yang harus dipelajari Gitu Tapi yang paling penting sebelum lu bilang tadi Temukan your voice dulu Cari Infos dalam diri lu Untuk berkarya Menurut gua ini juga bisa di aplikasi ke semua Ya, benar Bukan cuma di film doang Karena kalau lu bikin musik Tidak ada kegelisahan Tidak ada pertanyaan Pernyataan Ah Ah Tapi kalau misalnya Emah Ada yang lu tanyakan Ada yang lu pertanyakan Marah jadi anak bang Eh Bukan salah Bukan cuma itu Dunia diubah Oleh musim dan film Mana? Banyak hidup orang terselamatkan Gua saksinya Oleh musim Elvis Costello Dan nikave dan pintu Nikave dan pintu Satu-satunya membangga kan dari Australia Nikave tuh Jok Jok Pesan terakhir untuk teman-teman Pesan? Aduh Gak enak ya Pesan tuh kelepatkan diri kita disini Gua pengen Bukan pesan mungkin ya Share terakhir Share terakhir loh Kepada teman-teman tentang Bagaimana menyikapi industri film saat ini Sebagai Bagaimana menyikapi industri film saat ini Sebagai kreator Sebagai pelaku industri nya Harus raise the bar I cannot stress this enough Raise the bar Raise the bar artinya kita harus Belajar terus Karena yang namanya teknologi Piranti lunak dan keras Ya software dan hardware Itu cepet banget Cepet banget Berkembangnya Satu itu Terus juga harus mengeksplorasi Storytelling Termasuk estetika Jadi gak bisa berhenti kita belajar Dan membuat diri kita lebih improve lagi Gitu Dengan segala macam cara Sebagai Pembuat film Raise the bar Kalau gak kita mati Kita cuma di pasar aja Gitu Sebagai Stakeholder lain Termasuk penonton Ya itu Apa namanya Juga bisa Membuat diri kita lebih baik Dengan cara Kita belajar untuk bisa membaca Film lebih baik Bisa menikmati film lebih baik Gitu Terutama kalau misalnya Lu sudah memutuskan Jadi seorang kritikus film Atau komentator Yang konsisten Berkomentar tentang film Karena kalau ngomong yang kritikus Sekarang mungkin sudah Zaman dulu harus jadi kritikus film Zaman sekarang orang bisa Cuma punya akun di Social media Tapi secara konsisten Dan dia juga adalah pelaku Jadi pelaku industri juga So It's all Harus sinergis Untuk menjadikan Our industry Itu aja Kalau gak usah muluk-muluk lah Kalau misalnya Kita mau Jadi apa ya Kalau kita Ya kita Kita hidup sebagai manusia Kita hidup di dunia Satu Dunia lah gitu Gak usah mikirin Gak usah terlalu nasionalisme Atau segala macam Cuma Dunia ini Akan bisa improve Menjadi lebih baik Kalau negara per negara Per negara juga Menjadi lebih baik Negara per negara Bisa menjadi lebih baik Kalau misalnya warga negara Berfungsi Fungsional Untuk menjadi seorang Warga negara Yang berfungsi Gue percaya Yang pertama Lo harus excellent Di bidang lo Apapun lo Pemusik Pembawa acara Pembuat film Guru Tukang masak Pekerja Gerinda Semuanya Tukang gerinda Lo harus excellent Di bidang lo Karena apa Industri lo akan lebih maju Lebih kuat lagi Menjadi yang terbaik Di bidang yang kita kuasai Yang kedua Lo harus punya Kepedulian sosial Contribute to the society Itu nomor dua Dengan cara Sesimpel Lu buang sampah pada tempatnya Itu udah contribute Tapi itu kan The lowest dominion Itu yang terendah lah Tapi Kalau misalnya Yang paling gampang Lu punya skill Lu bisa main musik Lu bisa bawa acara Bisa main film Bisa main bikin musik Segala macem Lu share that knowledge Lu ajari orang Makanya gue sering bikin Inkubasi penulis kenari Secara gratis ya Gak pernah gue minta bayaran Karena Gue mau melakukan tugas gue Sebagai warga negara yang baik Bukan gue nasionalis Tapi gue mau menjadikan dunia ini Agak lebih baik sedikit Dengan menjadikan negara gue lebih baik Contribute to the society Yang ketiga Secara aktif Mengawasi bagaimana negara Jalan oleh para manajer negara Jadi lu menyuarakan Kalau misalnya Ada sesuatu yang tidak baik Lu suarakan Karena it matters Susah Jok sekarang Jok Kalau udah kayak gitu Tapi dikira SJW Doesn't matter U-U-I-T-E Jok Udah Ya Lu pinter bermain lah Tapi harus dirawan Dengan kecerdasan Dan kemampuan Enggak semarangan juga Maksudnya kita Yang terlalu Terlalu rebel juga Enggak Terlalu rebel juga Ya Nanti lu gak bisa bersuara lagi Iya bener Terlalu rebel Eh Jok sekarang Ketika ide Sudah terjadi semuanya Semua film udah dibikin Bahkan ada satu stagnansi Yang terjadi di Hollywood juga Seperti hal yang sama Saking bingungnya Orang bikin film Gue ngeliat Avenger Kejadiannya seperti ini ya Dia apain lagi ya Harusnya ngeledaknya cuma dua kali Muka dari awal Sampai habis Diledakin semua Waduh Sampai akhirnya Artis dikeluarin Semuanya Ya Yang akan membuat itu jalan lagi Adalah Personal Jadi Sebuah film Sebuah film itu harus personal Hmm Sudut pandangnya juga personal Sudut pandang lo Yang namanya sudut pandang seseorang Itu semua orang gak ada yang bersama Kita berapa billion Miliar orang di dunia ini Gak ada yang sama Itu yang akan membuat Film tetap akan jadi flash Sudut pandang ini Seperti yang gue bilang tadi Tema bisa sama Ya Isu bisa sama Tapi Sudut pandangnya Kita harus Get impulse Dari dalam sini Jadi akan menjadi film kita Personal Dan itu akan membedakan film kita Dengan film Joko Anwar Joko Anwar Joko Anwar Joko Anwar Maaf gue Amin